Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan, nama saya Lina Sofiatul Amalir Saya dari kelas 10 di Palimang Dalam rangka antara semansa bertiga virus COVID-19 Dalam video ini, saya akan berbicara dengan tema Persebaran virus corona yang semakin hari semakin bertambah Dan upaya generasi muda untuk mencegahnya WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi global Setelah virus ini menginfeksi hampir seluruh negara di dunia Salah satu negara yang terinfeksi virus corona adalah Indonesia Virus corona pertama kali ditemukan di negara China Tepatnya di kota Wuhan ini sudah menyebar dan banyak memakan korban jiwa Kasus corona pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 Yang menginfeksi dua warga negara Indonesia asal Dekok, Jawa Barat Dua warga negara Indonesia ini terinfeksi setelah kontak dengan warga negara Jepang Yang mengunjungi Indonesia Kemudian dinyatakan positif di Malaysia Setelah kasus corona pertama ditemukan Jawa Barat Banyak bermunculan kasus corona baru di wilayah Indonesia Pada tanggal 9 April 2020 Kasus corona di Indonesia sudah menembus angka 3.000 kasus Cara penularan virus corona sebagai berikut 1. Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya Kemudian menyentuh area wajah seperti mulut, dinding, dan mata tanpa duci tangan terlebih dahulu 2. Kontak pribadi seperti bersentuhan dan berjata tangan 3. Droplet atau cairan tetesan dari batuk dan bersin Gejala awal terinfeksi virus corona bisa berupa gejala flu seperti demam, pilat, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala Pasien juga bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyari dada Namun ada 3 gejala umum yang bisa mengindikasi seseorang berinfeksi virus corona Seperti demam apabila suhu tubuh berada di atas 38 derajat dan virus, batuk, dan sesak napas Penyebaran virus corona yang semakin hari semakin meningkat Membuat saya sangat khawatir dengan persebaran virus corona ini Dimana penyebaran virus ini sudah sangat cepat dan sudah banyak kasus yang terjadi Tidak sedikit yang dinyatakan positif tergantung virus corona ini Sehingga tidak sedikit juga yang meninggal Dimana wabah ini tidak hanya menyebabkan pasiennya membutuhkan perawatan di rumah sakit Namun juga ada yang mendapat tansi sosial seperti dijauhi para tetangga hingga diusir dari kampungnya sendiri Kejadian seperti ini sungguh sangat memperhatinkan Untuk itu, para generasi muda perlu melakukan upaya yang bisa mencegah persebaran virus corona ini Upaya-upaya yang bisa dilakukan seperti sebagai berikut 1. Sajin mencuci tangan dengan kampung dan air mengalir selama 20 detik 2. Memakai masker apabila sedang sakit Berikut tipe dan klasifikasi masker berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB 1. Masker kain Masker kain yang dibuat harus memiliki 3 lapisan Yaitu lapisan non-anyaman kedap air untuk bagian depan Mikrofiber Mel Blown kain non-anyaman untuk bagian tengah Dan kain biasa non-tenunan untuk bagian belakang Masker kain ini bisa dicuci dan dapat digunakan berkali-kali Bahan yang digunakan bisa berupa kain katun, keraf, dan sebagainya 2. Masker bedah tuplai Masker bedah tuplai hanya memiliki 2 lapisan Yaitu lapisan luar dan lapisan dalam Tanpa lapisan tengah sebagai filter Masker ini tidak efektif untuk menyaring droplet yang keluar Saat batuk atau persil 3. Masker bedah tuplai Masker bedah tuplai memiliki 3 lapisan Yaitu lapisan luar, kain tanpa anyaman, kedap air Lapisan tengah sebagai filter densitas tinggi Dan lapisan dalam sebagai penyerat berkapasitas besar Saat dipemakai batuk atau bersin 4. Masker N95 atau equivalent Masker N95 merupakan masker filtering vestis respirator atau FFR Sekali pakai Kelebihan masker ini tidak hanya dapat melindungi dari paparan cairan yang berukuran droplet Tapi juga dari cairan yang berukuran aerosol Masker ini memiliki vest silvit yang sangat ketat Sehingga dapat melindungi pemakai dari paparan cairan berukuran aerosol Asalkan silvit dipasang dengan bular 5. Reusable vestis respirator Masker jenis ini Dan memiliki keefektifan filter jauh lebih tinggi dibanding masker N95 Karena masker ini dapat juga menyaring hingga bentuk gas 3. Hindari persentuhan dan berjaga tangan 4. Jangan sentuh area wajah Virus corona dapat menyerang tubuh Melewati area segitiga wajah Seperti mulut, hidung, dan mata 5. Etika bersin dan batuk Ketika bersin dan batuk Tutup menggunakan pisu Atau lipatan lengan Supaya virus tidak menyebar ke orang lain Dan jangan lupa untuk mencuci tangan setelahnya 6. Terapkan physical distancing Hindari kerumunan Dan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain 7. Tingkatkan imunitas tubuh Dengan cara menghindari stres Mengkonsumsi makanan yang bergizi Yang memiliki vitamin dan mineral Perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan Dan makanan berprotekin Seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak Rutin berolahraga ringan Agar badan tetap fit Rokok Dan jangan mengkonsumsi minuman beralkohol 8. Tetap berada di rumah Dan jangan berpergian Apabila tidak ada urusan yang mendasa Pramuka semansal bisa Sekian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!